Intro Saudara, Semarang Sepekan kembali hadir untuk Anda dengan serangkaian informasi dan peristiwa pilihan yang terjadi di kota Semarang selama sepekan terakhir. Bersama saya, Hani Normalita, dan berikut Semarang Sepekan selengkapnya. Intro Kita masuk ke informasi yang pertama. Di bulan Ramadan ini, pemerintah kota Semarang melakukan penyaluran bantuan beras melalui penggunaan ATM beras bagi masyarakat. Saat ini ATM beras telah tersedia di Masjid Al-Iman, Kelurahan Mugasar, serta Masjid Al-Huda di Mangkang, Kulon dan siap untuk dimanfaatkan warga. Intro Pemerintah kota Semarang memberikan bantuan berupa beras bagi masyarakat kurang mampu menggunakan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM beras. Mesin ATM beras ini akan tersedia di lima titik kota Semarang, yaitu di kecamatan Semarang Selatan, Semarang Utara, Mangkang, Tembalang, dan kecamatan Pedurungan. Setiap bulan ATM beras di tiap wilayah akan menampung satu ton beras dan bersifat simulatif. Sehingga untuk tiap warga yang mendapatkan kartu ATM beras dapat mengambil tiga liter beras per minggunya. Wali kota Semarang, Hendra Rupiahdi mengatakan mesin tersebut merupakan buatan alumni Institut Teknologi Bandung. Hendi menyerahkan mesin ATM beras pertama kali untuk tahun 2019 ini di Masjid Al-Iman, Jalan Mugasari Barat 9, Kelurahan Mugasari, kecamatan Semarang Selatan pada selasa 7 Mei lalu. Kemudian satu hari setelahnya, Hendi menyerahkan ATM beras kedua bagi Masjid Al-Huda di Kelurahan Mangkang, Pulauan, kecamatan Tugu. Hendi menjelaskan bahwa yang berhak mengambil beras pada ATM beras ini merupakan warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Hendi juga berharap untuk tahun 2020, warga sekitar sudah bersuadaya untuk donasi beras ke mesin ATM agar masyarakat yang membutuhkan bisa tercukupi dan menubuhkan tenggang rasa antar tetangga. Tim Diskom Info, Kota Semarang Informasi selanjutnya, Wali Kota Semarang menginisiasi sebuah program dalam memakmurkan rumah ibadah melalui kegiatan Jumat Rasik-Rasik Masjid atau disingkat Jarik Masjid. Pada Ramadan kali ini, Pemerintah Kota Pemkot Semarang menargetkan Jarik Masjid mampu menyentuh hingga 700 sampai 800 masjid musola di Kota Semarang. Kegiatan Jarik Masjid atau Jumat Rasik-Rasik Masjid terus berjalan di hampir seluruh masjid serta musola di Kota Semarang pada bulan Ramadan ini. Salah satunya, pada hari Jumat 10 Mei lalu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama jajaran OPD dan sejumlah elemen masyarakat mendatangi Masjid Baitu Salam di Jalan Kentangan Tengah, Jagalan Semarang Tengah untuk melakukan resik-resik atau bersih-bersih. Wali Kota yang akrab di Sapa Hendi menekankan bahwa Jarik Masjid ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan silaturahmi di lingkungan warga masyarakat sekitar, sekaligus juga untuk terus melumbuhkan semangat gotong royong. Pada kesempatan tersebut, selain pihak OPD dan elemen masyarakat, pihak swasta seperti Perusahaan Jasa Transportasi Online atau Gojek juga turut serta berpartisipasi melalui unit bisnis Goklin dalam membantu proses pembersihan. Tak lupa, di kegiatan tersebut, pihak Pemkot Semarang melalui dinas terkait turut memberikan bantuan berupa sejumlah keperluan masjid seperti Al-Quran, Mukena, dan peralatan ibadah lainnya. Hendi berharap kegiatan bersih-bersih masjid musola ini dapat menunjukkan cerminan keimanan karena kebersihan sendiri merupakan sebagian dari iman. Tim Diskom Info Kota Semarang Pembangunan tahap 2 untuk menciptakan pasar Johar Modern kini telah mencapai sekitar 70 persen. Ditargetkan proyek Johar Baru akan selesai sebelum bulan Desember mendatang. Salah satu proyek pembangunan multi-years yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang yaitu pembangunan fisik pasar Johar Baru menampakkan progres yang selangkah lebih maju. Target pencapaian progres 60 persen sudah terlampaui 70 persen lebih. Pihak kontraktor menyampaikan harapan proyek ini akan selesai sebelum target bulan Desember 2019. Tahap terakhir yaitu untuk pemasangan kelistrikan dan proses finishing diperkirakan akan selesai sekitar bulan Oktober. Inspektor Arsitektur Proyek Pasar Johar Baru Sriwati Purnomo menyampaikan bahwa fokus utama pada pembangunan ini adalah untuk mengembalikan elevasi tanah Pasar Johar dan memodernkannya. Pekerjaan restorasi ini juga melibatkan tim cagar budaya agar pembangunan dilakukan tanpa meninggalkan nilai-nilai heritagenya. Sriwati juga menyampaikan bahwa Pasar Johar tidak dikerjakan secara setengah-setengah. Bahan bangunan dengan kualitas bagus sengaja dipilih untuk menjaga bangunan agar kokoh berdiri. Bahan KWJHT untuk pagar dan cat anti lembab digunakan agar dapat bertahan bertahun-tahun. Secara mekanis dan kelistrikan pun diatur untuk mencegah kebakaran agar tidak kembali terjadi. Beberapa fasilitas pelengkap juga ditambahkan seperti adanya rumah jenset, rumah pompa, kolam retensi, toilet bagi difabel, dan musola. Beberapa titik drainasi yang juga tersabung dengan alun-alun diperlancar agar banjir dapat teratasi. Tim Diskom Info, Kota Semarang Ragam makanan tentunya menjadi hal yang paling dinantikan saat berbuka puasa. Nah, salah satu masjid di Kota Semarang menyajikan hidangan takjil yang unik dan langka karena hanya bisa didapatkan selama bulan Ramadan saja. Ini dia bubur India ala Kota Lumpia. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, tetapi antrian sudah terlihat begitu padat oleh masyarakat yang tak mau ketinggalan untuk mendapatkan menu buka puasa yang satu ini. Sekitar 200 mangkok bubur India setiap harinya selama Ramadan selalu disajikan oleh Takmir Masjid Jami Pekojan. Masjid ini terletak di perkampungan Koja, tepatnya di Jalan Petolongan No. 1 Purwodinatan, Semarang. Kulinar satu ini memang merupakan tradisi turun-temurun dari warga keturunan pedagang Pakistan atau Koja dan Gujarat atau India. Bahkan resep masakan ini umurnya hampir sama dengan umur masjid Pekojan yang mencapai lebih dari satu abad. Bubur India terbilang langka. Selain karena hanya dapat ditemui saat bulan Ramadan, saat ini hanya ada dua orang yang mampu membuat bubur ini. Mereka adalah Ahmad Ali dan Ahmad Fazrin. Keduanya setiap hari secara bergantian membuat bubur India dengan dibantu sekitar 20 orang warga setempat. Ahmad Ali mengatakan bahwa persiapan memasak sudah dilakukan sejak suhur untuk menyiapkan bumbu masakan. Bumbu yang biasanya digunakan terdiri dari jahe, daun salam, wortel, daun pandan, garam, dan kalim manis. Semua bahan yang digunakan dalam proses memasak ini merupakan sumbangan dari masyarakat. Proses memasak sendiri memakan waktu sekitar 2 jam. Dalam jangka waktu tersebut, bubur harus terus diaduk agar tidak gosong pada bagian bawahnya. Sekitar 20 hingga 23 kg beras dibutuhkan untuk sekali memasak yang mampu menghasilkan hingga 250 porsi bubur. Bubur ini kemudian dibagikan kepada pengunjung dan sebagian lainnya diperuntukkan bagi warga sekitar. Rempah-rempahan yang digunakan sebagai bumbu memberikan cita rasa yang kuat pada sajian ini. Sehingga meski bubur dinikmati dalam keadaan dingin saat ajan maghrib tiba, tetapi cita rasa gurinya tetap terjaga. Bubur India biasanya disajikan bersama beragam menu sayur dan buah seperti kurma maupun semangka dan juga air minum bagi para pengunjung. Ingin mencicipi kulinar satu ini juga? Tim Disko Minfo, Kota Semarang Dan saudara demikian Semarang Sepekan edisi kali ini. Saya Hadi Nurmalita dan tim Disko Minfo Kota Semarang undur diri. Sampai jumpa di Semarang Sepekan edisi selanjutnya. Selamat menaikkan ibadah puasa. Salam Semarang! Selamat menaikkan ibadah puasa.